Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku TBKB TKIT Salman Al-Farisi 1 Apa kabarnya? Diberi kesehatan, diberi kenikmatan yang mungkin tiada duanya yaitu iman dan islam Ayah dan bundanya juga diberikan kesehatan Itu wajib kita syukuri dengan melafatkan Alhamdulillah yurubil alamin Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam Salawat salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Sebagai Nabi penutup Rasul Kemudian sebagai teladan kita Yang kita tiru semua amal-amalnya Yang kita contoh semua tingkah lakunya, perkataannya Dan yang kita nantikan syafakannya besok di Yawmul Giyamah Anak-anakku sekalian Perkenalkan Saya adalah Pak Rujiman Ayah dari Ananda Ali Ar-Rashid Kelas B Pisang Saya sehari-hari sebagai guru SD Islamiyah Warung Woto Nah, dalam pertemuan kali ini Marilah kita buka dengan melafatkan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah, untuk membuka dengan basmalah ini Semoga hati kita menjadi terbuka Untuk nanti saling berbagi ilmu Saling berbagi pengalaman Semoga nanti di akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat Selanjutnya anak-anak Hari ini Pak Rujiman akan memberikan sebuah hadis Yang mungkin akan bermanfaat menjadi penyemangat bagi anak-anak sekalian Di dalam menuntut ilmu Nanti dari kecil sampai nanti hingga dewasa Kali ini kami beri judul Syahabat Ali bin Abi Talib Pintu gerbangnya ilmu Bersumber dari kitab Al-Mawais As-Syufuriah Karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar As-Syufuri Pada suatu ketika Rasulullah SAW bersabda Ana madinatul ilmi wa'aliyun babuha Ana madinatul ilmi wa'aliyun babuha Yang artinya adalah Aku adalah kota ilmu Dan Ali adalah pintu masuknya Aku adalah kota ilmu Dan Ali adalah pintu masuknya Demi membuktikan kebenaran hadis ini Kemudian orang-orang Khawarij Pengikut Ali yang keluar meninggalkan barisan Ingin menguji kecerdasan daripada Ali bin Abi Talib ini Kemudian mereka bermusyawarah Mereka membuat kelompok-kelompok Bagaimana cara untuk menguji Kecerdasan Ali ini Nah dibuatlah kesepakatan Dibuat beberapa kelompok itu Untuk menanyakan satu hal yang sama Kepada Ali secara bergiliran Kelompok pertama Datanglah ia kepada Ali bin Abi Talib Dan menanyakan Wahai Ali Lebih utama mana Antara ilmu dan harta Kemudian Sayyidina Ali Menjawab Ilmu lebih utama Daripada harta Karena Ilmu adalah warisan para nabi dan rasul Sedangkan harta adalah warisan Fir'aun dan korun Kemudian Kelompok yang kedua Kelompok yang kedua Datang kepada Ali bin Abi Talib Menanyakan tentang Sesuatu yang sama itu Wahai Ali Lebih utama mana Antara Ilmu dan harta Kemudian Ali bin Abi Talib menjawab Lebih utama ilmu Daripada harta Karena dengan bertambahnya harta Kau akan semakin sulit menjaganya Sedangkan bertambahnya ilmu Dia yang akan menjagamu Kelompok ketiga Kemudian Datang kepada Ali bin Abi Talib Dengan pertanyaan yang sama juga Wahai Ali Manakah yang lebih utama Antara ilmu dan harta Kemudian Ali menjawab Lebih utama ilmu Daripada harta Sebab dengan bertambahnya harta Kau akan bertambah musuh Sedangkan bertambahnya ilmu Akan bertambah teman Sahabat Dan pengikut Kelompok yang keempat Kemudian datang Seperti itu juga Kemudian oleh Ali dijawab Ilmu lebih utama Daripada harta Harta bisa membuat orang menjadi pencuri Koruptor Sedangkan ilmu Bisa membuat orang terhindar dari ketamakan Sikap rakus Dan kejahatan Kemudian kelompok yang kelima Yang terakhir Ia pun menanyakan Dengan pertanyaan yang sama Dan lebih jelas Wahai Ali Apakah Lebih utama mana Antara ilmu dan harta Ali pun menjawab Ilmu Lebih utama Daripada harta Sebab Kelak di hari kiamat Pemilik harta Akan berat Menghadapi Pertanggung jawaban Di akhirat Sedangkan Orang lain Orang yang berilmu Orang yang alim Dia akan Mampu Memberi syafaat Kepada orang yang Kepada orang lain Itulah Pembuktian Yang diharapkan oleh Orang-orang khawarij itu Ternyata Memang Ali lah Sebagai Orang yang Betul-betul Terdas Dan cocok dengan Hadis Yang telah Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Anah Madinatul ilmi Wa aliyun Babuha Nah Anak-anakku sekalian Dari hadis yang singkat itu Dapat kita Pertik Suatu manfaat Kita yang masih Kecil-kecil Kita yang masih Di bangku TK Di bangku TB Di bangku KB Marilah Bersemangat Untuk Mencari ilmu Karena sudah disebutkan Tadi Ilmu Lebih utama Daripada harta Ilmu Kalau kita berikan Kepada orang lain Maka ilmunya Akan bertambah Tetapi harta Ketika diberikan Kepada orang lain Maka harta pun Akan berkurang Sebagai contoh Misalkan Anak-anak bisa Melafalkan Basmalah Kemudian Teman-temannya Meminta Contohnya Misalkan Ali tadi Wahai Ali Saya diajarin Basmalah Yang baik Yang betul Yang benar Oke Bismillahirrohmanirrohim Kemudian Anak-anak bisa menirukan Apakah Bismillahnya yang ada Di tempat Ali Itu akan habis Ternyata tidak Ali Akan bertambah Pahalanya Akan bertambah Ilmunya Semakin mantap Karena diberikan Kepada Orang lain Tapi contohkan Kita Mempunyai harta Ali Aku minta Sepatumu Ali Aku minta Sapimu Ali Aku minta Mobilmu Pasti akan Berkurang Yang tadinya Mobilnya Lima Diminta Dua Tinggal Tiga Sapi Yang tadinya Tujuh Diminta Tiga Tinggal Empat Tapi ilmu Diminta Berapapun Dia akan Tetap Ada Di dalam Diri Orang tersebut Itulah Kehebatan Ilmu Nah Anak-anak Sekalian Bersemangatlah Dalam Mencari Ilmu Semoga Ilmu Yang Didapatkan Oleh Anak-anak Sekalian Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Bersemangatlah Dalam Menuntut Ilmu Semoga Anak-anak Nanti Mempunyai Ilmu Yang Bermanfaat Dan Bisa Menyelamatkan Kita Di dunia Dan Di akhirat Itulah Pesan Dari Pak Rujiman Terima kasih Semoga Bermanfaat Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Budak Lumi Bermanfaat nder Bu� Dari quan Ei Bermanfaat 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 Dakar